Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di dalam urusan korban Maka ini adalah ibadah Seperti halnya ibadah-ibadah yang lain Maka bagi orang yang sudah tamis Dan dia bisa berniat dengan sendirinya Maka hendaknya di dalam berniat Dia dengan dirinya sendiri Bukan orang lain yang meniatkannya Sampaikan kepada orang tersebut Bahwasannya ini adalah daging Ini adalah kambingmu Dan silahkan berniat untuk korban Kalau anak-anak kecil yang belum bisa Maka orang tuanya meniatkannya Niatnya gak ribet kok Ya sudah diserahkan Itu korban untukmu Ya itu sudah jatuh niatnya Gak usah nanti gara-gara niat Seperti itu Nanti tambah karuan-karuan pusingnya Sudahlah ini korbanmu Nah membantu rumah kita Kamu tahun ini korban kambingnya Oh iya ibu saya terima Dia sudah melintaskan hatinya Ingin korban selesai Jadi seperti itu Jadi kalau Diniatkan untuk orang lain Saya nyebeli Untuk orang lain Bukan begitu Masalah Sunnah kifayah itu Adalah kambing untuk saya Korban untuk saya Kemudian untuk menggugurkan Untuk seluruh anggota keluarga Gugur tuntutan sunnah Namanya sunnah kifayah Saya nyebeli kambing Atau saya niatkan untuk dirinya sendiri Maka secara otomatis Anggota keluarganya Akan kebawa dalam Keguguran dalam sunnah kifayah Ada pun Mencertakan niat Nabi juga pernah mengatakan Hadi uthiyyati Wah ahli bayti Ini adalah sembilan korbanku Kemudian di niat untuk keluarganya Ini agar mendapatkan Agar mendapatkan semuanya Ini akan Tapi bukan berarti niatnya Satu kambing untuk semuanya Bukan Tapi dalam matahari kita imam Sambi jelas Ada sunnah ini Korban kambing untuk Kus sendiri Kemudian akan jatuh Gugur tuntutan sunnah kifayah Untuk semuanya Biar yang penting Sudah ada satu yang menjemleh Tapi untuk Yang penjemleh Untuk yang menjemleh kambing Atau yang berkorban Tadi adalah sunnah Aini Nah kalau anda ingin Memberikan saja Itu loh kambingmu Atau katakan kambingmu Ada di sana Sudah kau niatkan Sampai Mana oh itu Atau berita selesai Nah Kita bisa mewakilkan Untuk membeli Dan wakilkan Untuk bisa menyembelahnya Mudah Jadi urusan ibadah Jangan dipersulit Nggak usah harus peluk Itu kambingnya Nggak usah dipegang Yang penting Sudah itu selesai Allah mahat tahu Kemudian masalah Memotong kuku Sama memotong rambut Itu adalah Di dalam matahab kita Imam Syafi'i Bagi Yang akan berkorban Bukan yang memberi uangnya Bukan yang memberi kambingnya Siapa yang akan berkorban Itu disunnahkan Ingat Bukan wajib Sunnah Untuk meniru Gayanya orang Naik haji Apa itu Tidak potong rambut Tidak potong kuku Kalau anda ingin berkorban Maka anda Jangan potong kuku Jangan potong rambut Mulai dari Satu Dhul Hijjah Kemarin Sunnah Tapi bukan wajib Ada matahab lain Matahkan wajib Sunnah Artinya apa ya Sudah Kalau pengen potong Ya potong saja Nggak enak Nggak nyaman Potong Cuman Kalau anda bisa bertahan Gaya kayak orang haji Biar segera naik haji Beneran Amin Jangan dipotong Ditahan dulu Latihan haji Itu Latihan haji Jadi sunnah Untuk tidak motong kuku Dan untuk tidak Memotong rambut Hingga kapan Hingga Hanya motok rambut Sama motok kuku saja Yang tidak boleh dilakukan Orang haji Boleh Nanti gara-gara ini Hubungan suami istri Nggak boleh Nggak usah Enggak Bukan Hanya motong rambut saja Sama motong Kuku Selesai Wallahu'a'lam Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton!